Intro Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu Kira-kira tahu ini dimasak bareng apa ya biar jadi lauk yang enak Terus simak videonya Oke langkah pertama, siapkan tahu Di sini saya beli tahu 500an, 3 buah ya, kemudian hancurkan seperti ini Selanjutnya, di sini saya pakai tepung bakwan Yang instan ya teman-teman, saya pakai merek sasa Teman-teman boleh pakai merek apa aja Ini dilarutkan dalam air ya Atau kalau teman-teman nggak mau bumbu instan, boleh pakai tepung terigu Yang dibumbuin kayak kita bikin bakwan biasa ya teman-teman Selanjutnya, tambahkan wortel yang udah diserut ya Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur sesuai dengan yang ada di rumah Misalnya brokoli boleh ya Buncis juga boleh atau yang lainnya Lalu masukkan tahu yang udah dihancurkan tadi ke dalam adoran ya Selanjutnya, aduk sampai merata Baru setelah itu, kita boleh panaskan minyak Dan masukkan sesendok demi sesendok Nah agar tampilannya lebih cantik, kita boleh tambahkan udang di bagian atasnya ya teman-teman Ini udangnya udah dikupas Jadi untuk toppingnya bebas Misalnya teman-teman nggak ada udang, boleh diganti kayak telur puyuh, boleh ya Atau sosis juga boleh Ini super gampang banget buatnya Dan pastinya nggak pakai ribet ya teman-teman Masak hingga kering, kecoklatan dan matang ya Boleh dibalik biar matangnya itu merata Oke, setelah berwarna kecoklatan dan matang merata Kita boleh angkat dan tiriskan ya Bakwan tahu yang enak banget Siap untuk disajikan Ini bisa untuk cemilan Bisa juga untuk lauk makan nasi Rasanya enak banget Dan pastinya Anak-anak bakal menyukainya loh Nih, lengkap banget ya Ada tahunya, ada udangnya Ada sayurnya juga di dalamnya Beneran, mantep banget deh Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi Karena disini kita akan bagikan Menu sederhana sehari-hari yang enak Bergisi dan pastinya ramah di kantong Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati